Intro Hai guys, kita berjumpa kembali dalam Bahas Dunia. Berjemur, berenang atau berselancar menjadi daya tarik yang membuat kita ingin berlama-lama berada di sana atau ingin kembali lagi ke tempat yang sama pada saat berlibur. Namun dibalik segala persona yang ditawarkan oleh pantai, ternyata terdapat beberapa pantai yang sebaiknya tidak kamu kunjungi untuk alasan keselamatan. Pantai apa saja kah itu? Dimana saja lokasinya? Dan mengapa lokasi ini harus kita hindari? Tetap bersama kami di Bahas Dunia yang kali ini mengangkat topik 10 Pantai Berbahaya di Dunia. Sebelum kita menuju ke topik utama kita kali ini, jangan lupa ya like dan share video ini dan support kami dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, Pantai Sungai Amazon, Brazil Sungai Amazon di wilayah Amerika Selatan merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai Amazon memiliki total aliran terbesar dari sungai manapun. Dapat dikatakan, area aliran sungai Amazon merupakan perpaduan antara sungai Mississippi, Neil, dan Yangtze. Amazon juga memiliki sistem peraliran terbesar dari seluruh sistem sungai. Meskipun Neil tercatat sebagai sungai terpanjang, namun Amazon bisa dianggap yang terkuat jika dilihat dari jumlah debit air yang mengalir setiap detiknya. Aliran Amazon memiliki seperlima dari jumlah seluruh air tawar yang mengalir ke laut di seluruh dunia. Perairan pantai sungai Amazon ini dihuni oleh ikan piranha, anakonda, dan belut listrik. Oleh karena itu, demi keselamatan, sebaiknya tetap berada di darat saat mengunjungi wilayah ini. Yang kedua, Bikini Atoll, Kepulauan U.S. Marshall Bikini Atoll adalah sebuah tempat yang berada di wilayah Mikronesia yang merupakan bagian dari Kepulauan Marshall yang terletak di Samudera Pacific. Berada di utara Katolistiwa, tempat ini juga merupakan tempat uji coba nuklir. Bikini Atoll dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2010. Saat ini, Bikini Atoll menjadi tujuan wisata terutama bagi pengunjung yang gemar menyelam dikarenakan pemandangan bawah laut di tempat ini sangatlah indah. Namun, situs warisan dunia UNESCO ini juga berbahaya dikarenakan dua alasan, yakni radiasi nuklir dan ikan hiu. Bikini Atoll merupakan tempat percobaan 20 senjata nuklir pada tahun 1946 hingga 1958. Meskipun sudah dinyatakan aman oleh pemerintah Amerika, penduduk yang semula mendiami sekitar Bikini Atoll menolak kembali ke tempat ini. Produk makanan yang berasal dari tempat ini pun tidak disarankan untuk dikonsumsi. Karena tidak adanya kegiatan pemancingan ikan selama bertahun-tahun di area ini, populasi huan laut membludak, termasuk populasi hiu yang siap menyerang para penyelam. Yang ketiga, Pulau Fresher Pulau Fresher adalah pulau pasir terbesar di dunia dengan luas wilayah 360 mil persegi. Pulau ini terletak di timur Australia atau sekitar 200 km utara Brisbane, Queensland. Pulau Fresher telah dinobatkan sebagai situs varisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Pulau ini masuk dalam Taman National Great Sandy dan dapat dicapai dengan menumpang kapal feri. Di lokasi ini terdapat banyak lokasi pergemahan dan suguhan pemandangan samudera serta hiburan unik ikan paus yang bermigrasi. Tempat ini juga memiliki beberapa wilayah tertutup untuk lokasi rehabilitasi. Namun terlepas dari segala kelebihannya, wisatawan harus berhati-hati jika berkunjung ke tempat ini. Perairan yang mengelilingi Pulau Fresher di sebelah Tenggara Queensland adalah area berbahaya untuk dikunjungi, kecuali jika Anda ingin berenang bersama hiu dan ubur-ubur, serta memerangi arus ombak yang tinggi. Masalah tidak hanya ada di perairan. Di darat, Anda akan bertemu dengan laba-laba beracun yang mematikan, buaya air laut, dan juga anjing dingo yang dikabarkan sering menyerang manusia. Yang keempat, Playa Zipote, Meksiko Playa Zipote adalah pantai pasir putih kecil di Oaxaca, Meksiko. Meski terlihat cantik dan mungil, pantai ini telah mengambil nyawa banyak pengunjungnya. Dalam bahasa setempat, Zipote berarti pantai kematian. Pantai ini dinamakan demikian karena gelombang ombaknya yang besar dan arus lautnya yang kencang. Banyak turis yang tergoda untuk berenang di dalam airnya yang berwarna biru jernih, namun akhirnya terseret ombak. Pantai ini paling berbahaya ketika bulan Purnama tiba. Pada saat itu, air laut pasang dan ombak pun semakin besar. Yang kelima, Pantai Copacabana, Brazil Kota Rio de Janeiro, Brazil merupakan kota yang terkenal dengan kemeriahan karnaval dan paradenya. Kota ini juga memiliki pantai yang indah yaitu Pantai Copacabana. Pantai ini terletak di selatan kota Rio de Janeiro dan memiliki hamparan pasir putih sepanjang 4 km. Pantai Copacabana membentang dari Posto Dois hingga ke Porto Zeis. Setiap tahun, Pantai Copacabana rutin menjadi tempat perayaan detik-detik pergantian tahun. Pantai ini akan ramai dikunjungi ribuan turis yang berpakaian serba putih untuk periakan tahun baru. Namun, karena sangat padat pengunjung, pantai ini rawan akan pencurian dan pencopetan. Karena itu, sebaiknya tinggalkan barang-barang berharga kamu di hotel ketika mengunjungi Pantai Copacabana, terutama pada saat malam perayaan pergantian tahun. Yang keenam, Pantai Chowpati, India Pantai Chowpati adalah salah satu pantai umum paling terkenal di India. Pantai ini berada di kota Mumbai. Setiap tahun, di pantai ini diadakan perayaan Ganesh Chaturthi, di mana ratusan orang dari seluruh wilayah Mumbai akan hadir untuk menghormati Dewa Ganapati di lokasi Pantai Chowpati yang menghadap ke Laut Arab ini. Sayangnya, karena menjadi tempat umum dan tempat menyelenggaraan banyak acara, Pantai Chowpati telah lama memegang reputasi sebagai salah satu pantai terpolusi di dunia. Dan lautnya benar-benar tidak cocok untuk dijadikan lokasi berenang. Suasana pantai sangat padat dan terlihat kotor. Di banyak tempat terlihat menjual jajanan, serta tidak sedikit sapi terlihat berkeliaran, mengingat sapi dianggap hewan yang suci di India. Yang ketujuh, Northern Territory dan Queensland, Australia Queensland adalah negara bagian terbesar kedua di Australia setelah Australia Barat. Di bagian timur, Queensland berbatasan dengan Laut Koral dan Laut Pasifik. Kedua negara bagian Australia ini dikenal dengan wisata airnya. Dengan adanya Laut Koral dan Laut Pasifik, menjadikan perairan di kedua wilayah ini kaya akan spesies laut yang menarik. Namun, setiap tahun di antara bulan Oktober dan April, ribuan ubur-ubur kotak mendiami pantai-pantai utara Australia ini. Ubur-ubur tersebut merupakan salah satu hewan paling berbisa di dunia, dan menjadi penyebab setidaknya 70 kematian sejak tahun 1883. Bisa dari ubur-ubur ini sangat beracun, membuat para perenang yang terkena sengatanya akan mengalami gagal jantung bahkan sebelum mereka berhasil mencapai pantai. Yang kedelapan, Praia Zeboa Vizem, Brazil. Pantai populer di kota Kechivi, Brazil ini setiap tahunnya menarik wisatawan yang ingin berjemur di bawah sinar matahari dan pada masa lalu diklaim sebagai pantai yang bebas hiu. Namun, sejak tahun 1992, setidaknya 50 serangan hiu dilaporkan terjadi, 19 di antaranya berakibat fatal. Menurut para ahli, hal ini disebabkan kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh kapal-kapal nelayan. Tidak hanya pantainya saja, kota Kechivi pun harus cukup diwaspadai karena rawan kriminal. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat pantai ini cukup indah. Di perairannya, terdapat barisan terumbu karang yang datar dan luas dan tak kala airnya sedang surut, keberadaannya akan mudah terlihat. Sayangnya, kini berenang di pantai ini sudah tidak diperkenankan karena resiko serangan hiu tersebut. Bahkan pada tahun 2006, terpasang jaring pengaman hiu di lokasi pantai Praia Zeboa Vizem ini. Yang ke sembilan, Hana Kapiai, Hawaii. Pantai Hana Kapiai adalah pantai di Kepulauan Hawaii. Pantai ini memiliki panjang 3,2 km dan dikenal sebagai jalur hiking yang populer di Hawaii. Pada saat musim panas tiba, pasir pantai ini terlihat sangat cantik dan tenang. Hal ini menjadikannya salah satu obyek wisata paling populer di Hawaii. Namun, seperti banyak pantai di Hawaii, pantai ini memiliki ombak yang cukup berbahaya. Di pantai ini, tidak ada karang yang cukup besar untuk memecah ombak besar yang menghampiri pantai. Karena itu, di bagian depan pantai ini telah dipasang tanda larangan untuk berenang. Setidaknya, dalam beberapa tahun belakangan, terdapat 83 orang telah tewas akibat arus ombak yang mematikan di pantai ini. Para perenang yang tewas diakibatkan terbawa arus, bahkan ketika mereka masih berada di perairan yang dangkal. Yang ke sepuluh, Gans Bae, Afrika. Gans Bae adalah desa nelayan dan destinasi wisata populer di Western Cape, Afrika Selatan. Sejak tahun 1995, atraksi wisata utama di Gans Bae adalah berenang bersama hiu terganas di dunia, yaitu hiu putih raksasa. Perairan Gans Bae memang menjadi teritori spesies buas ini. Bahkan, Gans Bae disebut-sebut sebagai tempat dengan populasi hiu putih besar terbanyak di dunia. Hal ini mengundang banyak peneliti dan ilmuwan dari seluruh dunia untuk mengadakan penelitian kehidupan liar spesies tersebut. Karena banyaknya populasi hiu putih raksasa inilah, wisatawan diminta ekstra hati-hati pada saat berenang di perairan Gans Bae. Apalagi saat musim anjing laut berkembang biak, hiu-hiu ini semakin banyak muncul di permukaan air. Demikian tadi materi kita kali ini yang memperbincangkan mengenai 10 pantai berbahaya di dunia. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai bertemu kembali dalam topik menarik kami selanjutnya. Tetap ikuti kami dalam channel Bahas Dunia.